Sementara itu di gerobogan Jawa Tengah, pemirsa sebuah kedai kecil sengaja menyediakan menu makanan ekstrim seperti daging biawak dan belalang. Meski bahan makanan terkadang sulit didapat, pemilik kedai tetap berupaya menyediakan menu tersebut karena kerap kali dibutuh pelanggan, khususnya mereka yang ingin mencicipi ricah di jam biawak karena dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit. Daging sapi dan ayam barangkali sangat lumrah untuk dikonsumsi. Namun daging biawak, hmmm, nyatanya penikmat kuliner ekstrim ini ada lho. Dan siapa sangka sebuah kedai kecil di pusat kuliner Desa Ngaringan di gerobogan Jawa Tengah ini menjadi tempat persinggahan para pengunjung yang suka menikmati kuliner biawak. Terutama mereka yang tahu akan hasilnya kuliner ekstrim tersebut. Kedai yang dikelola Yurika Wida Fera bersama rekannya sejak setahun terakhir ini kerap dikunjungi pelanggan yang khusus datang hanya untuk mencicipi biawak ricah ricah masakannya. Nah, satu porsi ricah ricah biawak ini dihargai Rp25.000. Dengan harga tersebut, pengelola mampu menjual 80 kg biawak setiap harinya. Menyediakan menu ekstrim suike, pekicot, biawak, dan selama itu beluk. Kenapa menyediakan seperti ini, Mbak? Dari mana? Menyediakan menu ekstrim ya biar kalau ada pengunjung yang minat ya bisa dibuji. Untuk provosinya Rp25.000. Selain biawak, Yurika juga menyediakan menu ekstrim lainnya seperti belalang, daging kodok, dan pekicot yang disajikan dengan berbagai bumbu. Selain unik, kuliner ini ternyata menyimpan sejumlah hasilnya. Menurut menu andalan inilah yang kerap diburu pelanggan hingga tak jarang pengunjung yang datang harus menelan ludah karena kehabisan. Buat rasanya sendiri, kalau yang biawak ini hampir sama seperti entok, tapi ini lebih seratnya lebih banyak dan gak seperti biawak sih rasanya. Tetap enak. Wajib coba dan buat belalang guringnya, aku juga pertama kali coba. Ini gurih, gak kayak belalang, pokoknya enak lah. Kenapa kebanyakan datang untuk mencicipi kuliner ekstrim, ada saja pengunjung yang tidak menyukainya. Oleh karenanya, pengelola kedai pun menyiapkan menu makanan lain yang lebih lazim dikonsumsi warga seperti daging puyuh dan dulut. Anda yang bosan dengan menu makanan itu-itu saja, barangkali bisa mulai memikirkan jenis makanan ini? Dari gerobongan Jawa Tegah, Rustama Nusantara, Anjus Pelaporkan.